Pagi ini, kerajaan lodaya terlihat lebih ramai dari biasanya. Para prajurit istana sibuk menyiapkan pedati, untuk digunakan sang putri pergi, keluar wilayah kerajaan. Sang putri, ingin melihat-lihat desa di seberang sungai berantas. Desa itu sudah masuk wilayah kerajaan ke diri. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana. Sri Aji Jayabaya Sang putri turun dari pendapa istana, menuju ke pedati diiringi oleh inang dan dayang-dayangnya. Ia tampak cantik, dengan balutan kain batik bermotif sulur bunga-bunga. Rambutnya terurai panjang, dengan mahkota kecil menghiasi kepalanya. Para prajurit istana pun takjub melihat kecantikan sang putri. Rakyat di kerajaan lodaya sangat mencintai raja, ratu, dan sang putri. Raja lodaya terkenal bijaksana dan adil. Meskipun wilayah kerajaan itu kecil, tapi segala kebutuhan hidup rakyatnya, dapat terpenuhi dengan baik. Sang putri sangat menikmati perjalanannya. Ia senang melihat rakyatnya, yang hidup rukun. Tidak terasa, perjalanan mereka hampir sampai di sungai berantas. Dari kejauhan sudah terdengar riuh keramaian di dermaga sungai itu. Dermaga itu bernama Darungan. Kakang, saya ingin turun sebentar di dermaga Darungan, ujar sang putri. Baik, Tuan Putri, jawab pengawal. Setelah melihat-lihat di dermaga Darungan, perjalanan pun dilanjutkan. Tidak terlalu jauh dari dermaga Darungan, mereka tiba di sebuah desa masuk wilayah kerajaan Kediri. Tampak para prajurit kerajaan Kediri berlatih perang, di sebuah padang rumput yang luas. Di sana juga tampak Sri Aji Jayabaya, yang sedang melihat prajuritnya berlatih perang. Sri Aji Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang masyur. Namanya dikenal sebagai raja yang agung, bijaksana, dan gagah berani. Sri Aji Jayabaya sangatlah rupawan dan mampu menarik hati sang putri. Sang putri pun terkesima oleh karisma Sri Aji Jayabaya. Ananda, putriku tercinta, kenapa kamu, tanya ratu. Tidak tahu, ibu bunda. Tadi saya melihat raja Sri Aji Jayabaya, yang sedang mengawasi prajuritnya berlatih perang, jawab sang putri. Kamu tadi sedang melamun, sahut raja. Mungkin begitu, ayah anda. Tetapi, ujar sang putri. Tetapi apa, nak, tanya raja penasaran. Saya ini sedang jatuh cinta. Saya terkesima dengan sosok raja Sri Aji Jayabaya. Saya sangat mencintainya. Bersediakah ayah dan bunda, meminang raja Sri Aji Jayabaya untuk menjadi suamiku? Raja dan ratu sangat terkejut. Raja dan ratu tidak mungkin mengabulkan permintaan putrinya. Permintaan sang putri adalah hal yang tabu. Sudah selayaknya, seorang perempuanlah yang dipinang lelaki. Putriku, kamu harus ingat. Takdir, jodoh, wahyu, kodrat, dan rezeki adalah hal yang menjadi ketetapan dewata agung, nasihat ratu. Sang putri lalu menangis dan bergegas menuju kamarnya. Ia sangat kecewa. Ia sangat marah kepada raja dan ratu karena tidak mengabulkan permintaannya. Ia pun mengunci kamar tidurnya. Embok, siapkan seluruh pasukan untuk mengirimiku besok ke kediri. Aku akan meminang raja Sri Aji Jayabaya tanpa restu raja dan ratu, perintah sang putri. Tapi, enduk, tanya inang. Kerjakan saja perintahku, embok, tegas sang putri. Mentari telah terbit dari ufuk timur. Di dalam kamarnya, sang putri sedang berhias dilayani oleh dayang-dayangnya. Pasukan pengiring telah bersiap di halaman istana. Perjalanan yang jauh ini terasa sangat singkat. Tidak terasa, rombongan sang putri sudah melewati candi simping, dan sebentar lagi akan menyeberangi sungai berantas melalui dermaga darungan. Perjalanan terus berlanjut, dan mereka telah sampai di sebuah pasar, sebelum memasuki wilayah istana kerajaan ke diri. Penjaga di pintu pasar, menanyakan tujuan rombongan sang putri. Namun, sang putri enggan menjawab pertanyaan dari para penjaga pintu pasar. Ia tidak ingin perjalanan terhalang oleh para penjaga pintu pasar. Minggir atau aku porak-porandakan pasar ini, begitulah ancam sang putri, kepada para penjaga pintu pasar. Tanpa berlama-lama, sang putri menyuruh prajuritnya, untuk membuka jalan yang menghalangi sang putri. Terjadilah peperangan di dalam pasar. Seluruh isi pasar Morat Marit Para penjaga pintu pasar, kewalahan menghadapi serangan dari prajurit lodaya. Salah seorang dari penjaga pintu pasar itu lari menuju istana, untuk memberitahu Raja Sri Aji Jayabaya. Iring-iringan sang putri melanjutkan perjalanan, untuk masuk ke dalam istana ke diri melalui pintu barat. Mereka berhenti di depan pintu gerbang istana. Pintu gerbang dijaga ketat oleh prajurit, yang membawa tombak dan pedang. Penjaga pintu itu bertubuh tegap. Sang putri turun dari pedatinya. Ia menyampaikan tujuan kedatangannya, dan meminta untuk dibukakan pintu gerbang istana. Saya datang ke sini untuk menemui rajamu. Biarkan aku masuk ke dalam istana, tegas sang putri. Bersabarlah, Tuan Putri. Saya tanyakan dulu kepada Baginda Raja Sri Aji Jayabaya, jawab penjaga gerbang istana. Sang putri pun mengancam akan merobohkan pintu gerbang, apabila tidak segera dibukakan pintu. Prajurit lodaya diperintahkannya untuk melakukan serangan. Membuat para prajurit dari dalam istana ke diri keluar, dan membalas serangan prajurit lodaya. Mereka terlihat saling menyerang. Serang! Jangan sesekali mundur, seru sang putri. Keramaian itu pun akhirnya terdengar sampai dalam istana. Raja Sri Aji Jayabaya segera keluar untuk melihat keadaan yang ada di luar istana. Hentikan semua ini, perintah Raja Sri Aji Jayabaya. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang kemari? Tanya Raja Sri Aji Jayabaya kepada sang putri. Aku putri dari lodaya. Aku datang kemari untuk meminangmu, jawab sang putri dengan lantangnya. Apakah seperti ini caramu bertamu? Tidakkah kamu mengerti tata cara bertamu yang sopan, sahut Raja Sri Aji Jayabaya? Sang putri tersinggung dengan ucapan Sri Aji Jayabaya. Ia merasa bahwa tujuannya datang kekediri atas nama panggilan cinta. Ia menawarkan sekali lagi kepada Raja Sri Aji Jayabaya, untuk mau memberi istrinya. Namun, Raja Sri Aji Jayabaya dengan bulat telah mengatakan tidak. Sang putri pun semakin marah dan mengamuk. Ia mengancam untuk meluluhlantakan istana kerajaan kediri. Raja Sri Aji Jayabaya sangat menyayangkan sikap seorang putri, yang cantik jelita ini. Raja Sri Aji Jayabaya pun berdoa kepada Dewata Agung. Ia tidak ingin melukai sang putri. Ia pasrah terhadap kuasa Dewata Agung. Dewata Agung, Jauhkanlah sang bahaya. Jauhkanlah sang hantu berwujud raksasa. Jauhkanlah sang manusia berwujud raksasa. Pergilah yang berwujud bahaya. Pergilah yang berwujud kejahatan. Wahai sang putri, rupamu sungguh cantik jelita. Namun, cantik parasmu, tidak secantik hati dan kelakuanmu. Cantikmu lebih layak seperti cantiknya seorang raksasa. Langit seketika menjadi gelap. Gemuruh petir dan kilat menyambar-nyambar di atas istana ke diri. Angin berhembus sangat kencang. Banyak daun yang jatuh berguguran. Seketika, kilat dari langit menyambar tubuh sang putri. Suaranya menggelegar hingga terdengar oleh raja dan ratu lodaya di dalam istananya. Pada saat itu juga muncullah asap hitam dari tubuh sang putri. Tubuh sang putri telah membeku dan berubah wujud menjadi arca raksasa perempuan. Prajurit lodaya menangisi nasib sang putri. Para daya yang tidak hentinya memeluk dan mengusap tubuh arca itu. Raja Sri Aji Jayabaya turut prihatin dan menenangkan para prajurit lodaya. Raja Sri Aji Jayabaya memerintahkan para rombongan dari lodaya untuk kembali ke istananya. Raja Sri Aji Jayabaya menamai arca perwujudan sang putri sebagai totop kerot. Arca ini dibiarkan tetap berada di tempat untuk menjaga pintu barat istana kediri. Terima kasih kerana menonton!